Nama panjang lo tuh emang ada nurnya, cuman orang tuh banyak yang gatau Kalo di TV atau kadang di social media segala macem lah kita keliatannya happy-happy aja Padahal di belakang tuh kita kadang suka hape lah Nah, masih ngobrolin soal Kak Atta Ya Denger-dengar katanya emang ada project gitu kan? Ada single? Iya Kita mau bikin duet, Insya Allah Ih lucu Hehehe Kita berdua kan kerjanya bareng terus, jadi kayak ya udahlah Sekalian lah Sekalian gitu Mau pake bahasa Jawa juga nggak? Dia aja kemarin aku aja kaget Orang Padang sih lagu bahasa Jawa keren banget Dan dia tuh kayak dapet banget medoknya, jadi aku kayak wah keren Dia bilang waktu itu di dasyat kan, kayak dia belajar medoknya kayak gimana Iya, dia sampe kayak bilang keren kan aku orang Padang bisa ngingi Jawa Kayak iya keren banget Membanggakan, ya aku keren kan? Ya aku kayak oke 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 Ya aku aja kaget kayak, kamu kok bisa? Emang kamu tau artinya apa? Tau, aku ini ada nih Sama dia ditulis loh Oh Per ini ya, apa namanya Satu liriknya ditulis artinya gitu Ya Allah Ih gulas banget sih Ya emang ada-ada aja dia, memang tingkahnya begitu Terus, emm Rencana rilisnya masih belum tau? Belum tau, cuman kayak mungkin kayak awal tahun depan deh Ya soalnya kayaknya kalo tahun ini tuh udah di penghujung pasti orang juga ada pada banyak yang Nanggung ya? Ya terus banyak juga pasti yang mungkin berlibur atau kayak ada kegiatan lain gitu Jadi lebih baik mungkin tahun depan biar kayak langsung fresh aja gitu loh Tahun depan ada langsung keluar baru Ada yang baru Ya ada yang baru gitu Tahun baru ada yang baru, tapi dia tetep satu anjay Ehhh Ada-ada aja ya kan Boleh lah Itu lagunya, ciptaannya dari siapa? Dia yang Dia tuh suka bikin lagu loh Oh iya? Jadi semua Nadanya juga dia? Jadi semua lagunya dia tuh, dia sendiri yang bikin Oh bisa? Main alat musik? Enggak sih, jadi paling dia tuh kayak Dia voice note, dia Nanana, dia gini-gini Dia kasih nadanya, dia bikin liriknya Sama temennya Minta tolong bikin juga gitu Ih hebet tau Kayak bikin lagu tuh susah sebenernya Dan menurut aku dia kalo bikin lirik jago banget Kayak kemarin sebelum lagunya dia yang bahasa Jawa yang keluar itu Sebelumnya dia sempet ngeluarin lagu Teman tapi cinta itu Dia nulis itu Pas kita baru-baru deket deh Dia nulis itu kayak dia lagi di pesawat Atau lagi di No no, kayak lagi di luar negeri Lagi di Dia lagi liburan sama keluarganya juga Dia tulis Dulu dia jadiin lagu Aku kayak wow Keren sih Iya Keren banget Kak Atta Keren banget terus Semoga dilancarkan semuanya Amin Amin Terima kasih Terus tentang Respon keluarga Itu kayak gimana Tentang Kak Atta Kalo Respon keluarga sih Alhamdulillah baik-baik aja Karena menurut Kita Dan kayak Selama ini kan Kita Punya hubungan tuh Alhamdulillah Selalu positif aja Maksudnya ga ada yang negatif Kita ga pernah Aneh-anek Kita juga kerja bareng Kita Maksudnya kita Berdua nih jalannya bareng-bareng deh Gitu Jadi bareng-bareng Jadi menurut Kita berdua sih Karena keluarga kita juga ga pernah ada yang ngomong Gimana-gimana Pasti kan Namanya orang tua Pasti pengen anaknya yang terbaik Cuman selagi Kita selalu Positif aja Dan Hubungannya juga Jadi produktif Ya Menurutku sih itu Ya fine aja Gitu Keluarga juga selalu Support gitu Nah Itu respon keluarga tuh Gimana respon netizen Kita ga tau Nah Tapi kalo kalian mau tau Sekarang waktunya untuk Ganti segmen Untuk menjadi Rapopo Tiara Kepo Kepo Oke Ah Jadi waktunya Kita Melihat Apanya Tara mau ngapain Isi DMnya ke Aurel Tapi yang request aja Jadi Omongan dari netizen Oke boleh Ih kalo aku sih DMnya parah-parah banget Engga lah Kita liat aja dulu Nanti aku bisa memilih Memilah Boleh ga? Tapi aku boleh liat punya kamu Hmm Boleh Boleh Kita liat Punya ke Aurel ya Atau bareng-bareng aja deh Oke oke All request ya berarti All request Tuh kayak gini nih Jari anak gadis kok kayak gini sih tuh Tiara emang anggu, manis, sopan, ga ganjin, ga tau Itu orang-orang pada ngomong kayak gitu Ya ampun Emang kayak kayaknya suka Coba ya aku bacain ya Tapi aku pilih kok Gapalah boleh ga Aku sih udah kayak bodo amat sih Udah lebih Mungkin Karena aku pernah lebih parah daripada itu Tiara beneran ini aku boleh liat Iya Tapi sebenernya bisa memfilter juga Hmmmm Dari Tiara dulu Hmm Ya udah oke Mungkin ga ada yang negatif Deti Oh iya? Eh ga tau sih Dulu mungkin Mungkin ga tau ya Hmm Ini loh mereka pada ini kok Kayak dari Naizatul Akmal Dia bilang Pretty as always Aduh amin ya Allah Oh Memang aku bilang makanya tadi tuh Ini udah berkurang banget sih Maksudnya dari yang dulu tuh udah jauh banget Kalo dulu wah gila Alhamdulillah kayak Alhamdulillah banget Kalo dulu wah parah Oh ini tuh kita harus buka dulu ya chat-chatnya Parah ini positif semua Makanya yang parah Tadi Ada pasti Ti Ada Sumpah ada bener-bener ada Ada banget Pada bilang kayak Kalo Li Cantik banget Kayak gitu Terus tanya Bajunya beli dimana Kayak gitu-gitu tuh mereka Oke Berarti sekarang sudah berbeda ya Aku tuh udah ga mau buka DM lagi Terakhir aku kemarin buka DM dengan sakit hati Oh ini ya tadi yang kakak temuin Mariana nih Eh maaf Gapapa itu sebut aja Bilang jari anak gadis kok gini sih Emang gimana sih Jari anak gadis tuh harusnya Jari aku tuh kayak buntut-buntut gitu loh Engga Itu panjang Eh Ladi emang kukunya harusnya gimana sih Bingung deh gue Emang kenapa sih kalo gadis kukunya harus kayak gimana Maksudnya emang maksud dia pake kutex Mungkin telit Gak tau Ntar kalo pake kutex aku dibilang Ih nanti ga bisa soal Bingung kan serba salah kan Iya Kemarin ini aku baru coba tadi aku pake kuku palsu Udah ga mau Ga betak Kayak ga bisa ngapa-ngapain Dia bilang Tiara emang anggun manis Sopan ga ganjel ga napa Ga ganjel 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 pintu Tuh kamu juga tuh Kenapa sih bisa cantik banget ga bosen liatnya tuh nih dari Dila katanya gitu Tuh kamu juga ga ada yang negatif Alhamdulillah Eh Dila bisa aja Kasih nomor rekening kamu Tuh kan nih cowo nih Revvi Revli Ya ampun Titinya aku Cantik banget titinya aku Wuuu Hehehe Ada kayak gelis Hehehe Ih maaf kelepas Tapi kayak titinya aku cantik Maksudnya ngomongnya kayak gemes Oke Oh anti ya kayak gitu-gitu Nggak gapapa aku juga Cuman kayak Bacanya kayak Ada nih dari Atta Raska Oh Bukan siapa-siapanya ke atas sih Cuman namanya aja hampir Dia bilang mukanya kayak Berbin yang cantik Aduh Ya Allah Terima kasih Tuh nih Titi lagunya kapan rilis Lama banget deh Elah Hmm Itu dari siapa? Dari Kepo loh Tuh lagi kepo-kepo Namanya juga Kepo Hmm Aku mau rilis single masih tahun depan Karena ya gitu kan ini lagi pandemi kan Betul Aku janjinya waktu itu memang maunya Oktober Terus ketunda lagi maunya November Sekarang udah November mau Desember Nggak jadi-jadi Maksudnya aku mendingan tahun depan Akhirnya aku memutuskan tahun depan Lagunya aku nggak lupa Ehm Aku nanti duet kan sama Kak Arsi Oke Jadi Keren pasti Ya Aku nggak bisa bocorin sih guys Maaf Kayaknya ditunggu ya guys tuh Tuh Wow Jungkok ini siapa sih? Terkenal banget ya Itu dia Oh ini? Iya Disini soalnya kayak Selvok sama Jungkok Jungkok apa? Aku nggak tau Aku nggak tau Tuh guys Ya jadi dia tuh nggak tau jangan diapa-apain Jungkok tuh Emang aku nggak pernah BTS Tau BTS kan? Aku tuh Aku tuh taunya Blackpink Hmm Apa namanya aku BTS tau juga Tapi aku nggak tau orangnya Jadi aku tuh tau lagu-lagunya doang Emang kayak Kadang tuh beberapa kali kalo aku denger lagu di handphone tuh kan aku playnya tuh langsung shuffle semua lagu Aduh banget tuh pas aku cek Oh BTS oh lagunya enak Iya Tapi nggak buk nggak tau Personilnya ya? Personil nggak tau Collab sama Tiara dong Kak Ini kita lagi collab Tombol kangen Wong Jember Wow Yes Ini isinya ya cantik Cantik Aslinya makin keliatan cakep Aduh ya Allah Dua Jember gitu Hmm Ini kalo kayak gini males banget ya? Ehh Banyak sih kayak gitu Dia cuma tanya berat badan sama tinggi badan Aku base aja sih Kamu tipikal yang kalo orang nanyi gitu kamu kan kayak Sensitif kayak Apain sih Nane? Atau kayak Gue segini nih Gak apa-apa? Kayak yaudah gitu Kalo yang dari komen aku nggak papa Cuman kalo misal ada orang nih Lama nggak ketemu Lama nggak ketemu Mungkin dulunya yang aku kurus Terakhir ketemu dia tuh tiba-tiba ketemu Sekarang mungkin aku agak Bigger Terus dia tiba-tiba tanya Terus dia tanya Kamu berisi bagus tau Ayah berisi ya Kalo kekurusan juga nggak bagus Terus dia tanya tiba-tiba Eh Berat kamu sekarang berapa? Itu kan kayak Itu sedih banget Itu aku biat banget sih Kalo ketemu sama orang Terus kayak Hah? Gendutan ya? Ih ya Allah gue baru dateng Lo udah bilang kayak gitu Pengen Lu sakit hati itu Bener banget Sumpah itu cewek tuh sensitif tau digituin Tapi kalo yang nanyanya kayak gini sih Aku nggak papa ya Kayak cuma nanya Eh tinggi kamu berapa sama berat kamu Iya Berat aku sih sejauh ini Waktu itu terakhir nimbang sih 5,6,5,7 Kamu tinggi ya? Tingginya 1,6,5 Kamu tinggi Kalo aku pendek Tuh kan Bener kan kataku Titik urusan tuh Bener aku ngeliat kamu kurusan sama beneran Banyak yang bilang Dari kemarin kemarin nih Pada bilang gitu Tapi kamu nimbang nggak? Nimbang nggak? Tuh karena kamu belum nimbang Kalo kamu nimbang pasti kamu letesnya turun Aku fobia timbangan sumpah Jadi kamu nggak pernah nimbang? Aku nimbang kalo aku merasa kelulus Aku juga sekarang kayak nggak mau nimbang lagi deh Aku kayak stress gitu deh Aku naik sekilo aja bisa kayak orang gila Gue nggak bakal mau makan lagi Titik aku nggak mau makan Bisa sampai sehari dua hari nggak mau makan Oh my god Bener-bener kayak cuman Bener-bener yang kayak minum air Terus makan putih telur Kayak bener-bener yang Gak olah nggak? Kadang-kadang larga yoga Sekarang aku lagi suka yoga banget Sama sih kayak papaku Papaku nggak nyampe naik sekilo kayak Naik 30 on Sama aku naikin Langsung lari siang-siang bolong jam 1 Tetangga-tetangga aku udah lari Berarti sama Aku tuh naik ya Allah Nggak nyampe sekilo aku tuh udah yang kayak Kayak bener-bener stress yang kayak Padahal itu sebenernya kalo kita minum pipis-pipis gitu Kayak yaudah pasti turun gitu Iya turun Tapi gue keburu yang kayak Gila-gila gue naik gue naik Setelah aku langsung ngaca Kayak gue gendetan ga ya Gimana ya gue gendetan Langsung stress sendiri Oh kayak gitu Tapi bun aku udah marah-marah kayak Kamu lama-lama bisa gila loh kalo kayak gini Ya ampun Aku aja masih pengen turun berat badan lagi Padahal ini udah Aku pengen lebih turun lagi Pengen turun 4-5 kg Hah? Ya kan semua orang pasti kayak gila ya Kenapa? Nggak tau Aku juga bingung sama diriku Aku pengen lebih kurus lagi Pengen lebih kecil lagi Padahal udah kecil Pengen kecil Emang masih merasa Merasa gede emang? Engga Masih Sumpah mananya Masih aku masih keliatan gendut Tuh kan parah kan Ngomong kayak gitu tuh Aku tuh ngerasa kayak Liat ini karbonar aku Gitu kan Engga Engga Ini loh hasilnya mbak dok Tuh nasi padang Tapi karena kamu tuh tinggi Saat ke aku tuh pendek Jadi Kalo gendut tuh kayak bantut gitu loh Kayak Bek gitu Tapi segini ga gendut sama sekali Sumpah Eh jangan digituin nanti aku jadi bodo amat nih Eh enggak enggak Aku harus tetep lebih kurus Bener sih kadang kayak Udah eh kurusan Aku harus kayak nge-fly Iya langsung kayak Ah iya gue bisa makan Kayak gitu kan Ya aku juga kayak gitu Naik lagi Langsung kayak Oke naik Belan-belan aku Iya Ada yang bilang nih Alesa Sama Farel Juga Kak Loli tiktoknya Varel kali maksudnya Varel kali ya Kenapa tiba-tiba Kak Varel Karena aku dulu Eh aku temenan deket sama dia Hujan ya Oh bukan ya Mendung Gitu Jadi kayak Mendung Mendung belum tentu hujan Deket belum tentu jadian Yaaaaa Terus kayak Gak masuk kan disitu Oke Kayak kejauhan gitu kan bete ya Dari sini HP ya Aku gak lagi netin kotak tisu Ngapain Ada HPnya kok Ini bete banget sih Rambut kamu kan ada glitter Ada yang bilang Ketombe Keselan Iya Aku tuh udah kayak waktu aku makeup Jadi kayak ketombe ya Di Kasih glitter kan Itu lucu tau Terus aku bilang ke kakak makeup aku Kak Ini ya Aku berani Ntar coba deh Kita pause Pasti ada yang komen ini Dikiranya ketombe Bener Kan bener Guys gak mungkin Tadi pas aku baca itu aku kaget Pas aku liat Ya lu ini kan glitter Kasih ketombe berkilau seestetik itu hidup aku Parah Mending aku berketombe kalo kayak gitu Mau prepare pulang Bali ya mpok LDR time Emang kapan mau pulang Bali? Akhir bulan Berarti ntar tahun baru di Bali Kayaknya di Jakarta sih Kayaknya ya Belum tau sih Mpok Nur Dari Riva Zakiah Penampilannya jangan begitu sih Mirip Baby Faye Eh Gele Liatnya Gle 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 Apa itu Sunda? Sunda Maaf aku coba Itu kemarin kok lagi photoshoot Gle liatnya kok mirip Awal apa adanya Akan lebih baik Rambutnya jangan di bela tengah Digerai aja Kan abang suka digerai aja Rambutnya pisya Itu kan digerai Makanya Gak apa-apa udah gak apa Love you Acara surprise nya keren Tapi Loli bajunya gak cocok Dan makeup ketebalan Jadinya malah gak cantik Berpakaian lah seperti Tiara Andini Seperti prinses Gak tomboy Anggun dan feminine Enak digeriatnya Iya aku gak bisa Aku emang tomboy Gak bisa gitu temen-temen Warga Plus 6-2 Gak bisa gitu Kalo aku punya style sendiri Ya Kak Aura juga punya style sendiri gitu Kalian gak bisa untuk Menyamah-nyamahkan style kita Betul sekali Aku setuju dengan itu Iya Kayak misal nih Si Stila Michael Jackson Kalian suka banget Sama Michael Jackson Tapi kalian juga suka sama aku Terus Tiara jangan terlalu feminine dong Agak Agak tomboy kek Kayak Michael Jackson gitu Bajunya Kayak pake jazz Berkilau-kilau Kayak gitu Kan gak mungkin Oke itu Memang berbeda gender Gini ya Sekarang gini Aku kan kemarin banyak yang bilang Ayo dong kakakak berubah gini Bla 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 Segala macu Tapi gini aku berubah Tapi itu Oke aku berubah Tapi bukan diriku jadi diriku ya Gitu Aku jadi fake Bukan jadi aurel gitu Itu kan akan jadi lebih parah Karena nanti bisa jadi bom waktu Bener gak Jangan kayak gitu Walaupun kita udah berusaha Sebaik mungkin Tapi tetep banyak yang nolak Tetep banyak yang Ngatur-ngatur Ya udah It's okay Daripada kita gak jadi diri kita sendiri Jadi kita sendiri yang gak nyaman Betul-betul sebentar lagi Bakal ada idol baru Mau bilang aja Bay Tiara Siapa bilang? Egy Sanika Bay Bay Kamu kalo digituin kesel gak? Bay itu maksudnya apa? Kalian mau meninggalkan aku Ya udah gak apa-apa sih Ya udah sih Ya semoga Kalian masih bisa tetep mendengarkan Kalo misal ada Di Spotify Tiba-tiba kalian shuffle Ada lagu aku Semoga kalian tetep mendengarkan Ya Ya Oke Kita cari lagi Dari Izmi Rizna Ya Allah kalo dia kayak seumuran matiara Bagus dong Hmmmm Itu kan aku bingung deh Sekarang idilan aku udah umur segini Dibilang aku kerenang Aku kalo lagi gak dandan Bener-bener pake Pake sendal Pake sneakers Pake baju yang santai banget Dikira anak SMA Atau anak SMP Lucu dong Dulu aja aku dikatain kayak tantangan Kayak serba salah Engga sih Kalo yang ini kan gak salah Senang dong Ada nih dari Dari orang Kepo Ke Aurel Nanti nama belakangnya ada Halilintar gak? Kalo kita udah pernah ngobrol sih Kata Atta Nama belakang aku pake nama dia Atta Tapi kalo anaknya nanti Pake Atta Pake Nur Soalnya kalo aku bilang Aku tanya gitu Kata dia Soalnya kalo namanya Halilintar Soalnya Dia aja udah banyak banget kan Oh iya Jadi kayak Titania Aurelie Nur Atta Oh gitu Ucuuu Hmmmm Kalo udah diingat pake nama suami Ucuu Enggak ya Dah Oke Oke Tapi aku kepo Itu kan ada banyak banget kan bersaudara Kayak berapa Berapa bersaudara Kak Atta tuh? Sebelas 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 bersaudara Udah kayak ini kan tim sebab bola kan Itu hafal semua namanya Insya Allah Cuman kayak seru aja kayak rame gitu Iya memang seru banget sih Oke Oke Thank you so much Kak Aurel Sama-sama Tiara Udah seru-seruan bareng disini Kita ngobrol sharing sih Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa like video aku Terus komen Bikin konten apalagi Dan sama siapa Terus share juga ke temen-temen kalian Kalo aku ada video baru Dan jangan lupa untuk singgah ke Youtube nya Kak Aurel Namanya? Aurelie Hermansyah Oke Bye Dadah Jangan lupa subscribe Mau 1 juta cepet yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa